Intro Ini saya titip pesan untuk negara maupun untuk semua masyarakat adat, semua rakyat Indonesia Tuhan hanya satu kali ciptakan bumi ini Dan bumi tidak akan pernah bisa melahirkan bumi Apalagi kami seorang manusia, seorang perempuan hanya bisa melahirkan seorang anak manusia Untuk penghuni bumi ini Kemudian jika hutan dibabat, bumi dikeruk, lakyat melarat adat lenyap masa depan kami pun gelap Karena bumi adalah cipu kami, hutan adalah nafas kehidupan kami, air adalah darah bagi kami Namun masih ada suatu desa yang letaknya berada persis di paling ujung Provinsi Kalimantan Tengah Yaitu desa kubung di kecamatan Delang Desa yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat ini Menyimpan banyak pesona alam yang masih terjaga hingga sekarang Suku Dayak Tomun yang tinggal menetap di kawasan tersebut Sangat kokoh dalam menjaga serta mempertahankan alam yang mereka miliki Sehingga kesejahteraan masyarakatnya pun ikut terpelihara hingga saat ini Gimana cara nak kesejahteraan masyarakatnya!? Hutannya mudah ada lagi, perasaan kamu berman? Hutan answers Gimana cara menjaga hutannya? Kami gak hanya anu, jual dirin, jual jengkol, tapi juga nanam biar banyak pohonnya. Bagaimana kita bisa menghasilkan kedepannya dengan menjaga. Kalau kita menjaga hutan ini, kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Kadang-kadang ada ya, ada pemuda yang kadang cuek, ada yang kurang peduli. Mungkin mereka belum tahu apa efek-efeknya kalau kita gak menjaga hutan. Kalau misalkan hutan terjaga, jadi masa depan kita terjaga. Yang pastinya kalau di kota itu serba duit, kalau di kampung ini menghasilkan duit. Yang penting mau kerja keras.